Miscommunication ya, karena kemarin Feral tuh saking sibuknya, dia tidak membalas WA, jadi aku pikir gak jadi, karena aku pikir gak jadi. Mas Ferry menyikapi tahun baru dan kesalahan baru, punya planning di bulan tahun baru, kemarin mau ngomong-ngomong, seperti apa nih kalian bergurang? Ya, jadi alhamdulillah untuk 2022 tadinya mau ke Jepang sama Feral, tapi karena waktu itu Feral belum dapat izin, akhirnya Atala tiba-tiba ada wancana dia mau ke Hongkong, eh kita udah beli tiket ke Hongkong, Feral sama Atala malah ke Jepang, ya begitulah jadi Biro. Ini mau dibahas abis ini, tapi alhamdulillah bisa liburan sama mamah-papakku, karena udah lama aku mengajak mereka sama panya, sama keponakan, udah mudah-mudahan nanti Atala bisa bagi ya, Atala Hongkong dengan Jepang kan deket ya. Deket, sebenarnya si Anis. Tapi gimana menyayangkan gak, kemarin udah seneng banget tuh akhirnya gantian gitu, liburannya. Ya itulah miscommunication ya, karena kemarin Feral tuh saking sibuknya dia tidak membalas WA, jadi aku pikir gak jadi, karena aku pikir gak jadi, mungkin Feral gak enak kali ngomong gitu. Terus katalah lah nelfon, udah lama masa kita gak jadi liburan aja, aku langsung lah beli melawan salah satu level, ya udah main beli aja gitu. Eh tiba-tiba di saat yang sama Feral bilang, mah kita jadi ke Jepang, ha udah beli dan gak bisa dikembangin. Karena ada hubungannya dengan ini, dengan syutingnya kakak juga kan. Dia lagi stripping, terus dia harus izin juga, jadi harus menyesuaikan semuanya. Iya, ada miscommunication disitu, cuma ya sudah lah, akhirnya aku udah beli tiket, dia harus beli telnya juga. Ya sudah, akhirnya ya gak tau gimana nih, habis ini mau mengahasnya, mantalan. Tapi berat gak kan, maksudnya kemarin kan udah sama papa, sekarang gantian tahun ini sama mama gitu, tapi gak apa-apa. Nah itu misnya disitu, jadi kakak marah tidak sih sama aku. Jadi maaf ya kakak Feral, saking ingin aja punya 2 anak ya, yang satu atal tuh orangnya tuh tidak mama. Kalau kita nanti membunuh mereka, takutnya gak jadi, misalkan kayak gitu. Jadi udah lah mama beli aja gitu. Gak taunya pas udah beli, eh Feral masuk WhatsAppnya, nah kita jadi ya. Wah gimana? Ya udah, ya udah tuh, akhirnya begitulah. Kok sempet marah hatinya? Ngambek sih, Feral ngambek. Kira aku udah minta maaf juga. Mungkin karena Ibu panik ya, jadi yang satu, nih anak kedua nyuruhnya beli kongkong. Sementara yang satu lagi berupaya minta izin. Eh udah beli tiket yang kongkong, eh izinnya keluar. Eh ya udah deh, salah semua. Tengah lataknya segala. Dan gimana? Mbak Mena, ini adalah bentuk anak-anak memberikan suatu kebahagiaan yang memang dibagi gitu. Kebahagiaan papa dan bagian mama juga. Karena kemarin Feral sempat bilang, ini adalah rejeki yang saya dapat. Saya dapat berbahagia tanpa bersama papa dan mama. Gimana nih Feral? Apakah memang anak-anak seperti itukah yang akhir tahun mendapat rejeki yang sebetulnya dan akhirnya dibagi ke wajah-wajah? Ya kalau Feral, Alhamdulillah memang orangnya memang sangat rejeki. Sama keluarga, sama temen-temennya sangat baik. Orangnya sangat rejeki. Cuman, ya aku sih menyesalkan. Tahun itu aku dungguin aja gitu ya. Dijir dari Feral keluar, ngapain aku beli tiket ke Hongkong. Akhirnya kan aku jadi bisa sama Feral. Tapi ya itulah. Sementara antara ini. Jadi aku ada nikmatnya. Ya sudah, mungkin tahun ini belum bisa sama-sama. Ya insya Allah. Nanti kan kumroh. Aku bilang sama kakak. Satu soal aja bareng. Karena kan kumroh. Buat kakak belum pernah ya. Insya Allah dia bisa kumroh nanti di bulan Maret. Insya Allah. Karena dia kan katanya kalau kumrohnya selesai. Dia bisa kumroh. Dia kan bareng. Katalah. Feral. Agil. Fanyal. Marino. Insya Allah. Insya Allah Maret. Nah ini gimana? 2023 ditutup dalamnya setahun berikutnya. Kayaknya 2022 buat kalian lebih biasa sekali ya? Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sangat Alhamdulillah. Gimana poskannya sih? Gimana menyikapi tahun 2022 nih? Pertama, 2022. Abi mau masuk politik yang tadinya namanya. Terus Alhamdulillah nanti insya Allah ada sleeping. Jadi memang. Kita nih. Sleeping dan insya Allah syuting film dimulai di bulan. Ada beberapa judul. Tapi film ya? Di bulan Januari sih. Insya Allah. Januari Februari. Jadi 2022 ada sekali keberkahan buat kita ya? Dan plus. 2022 kemarin ditutup juga dengan kedukaan ya. Ya. Apa. Keponakan. Kita berdua pulang. Rahmatullah. Itu dia. Membuat satu suasana yang. Yang. Ya ada kesedihatan. Tapi. Kita yakinin. Kakak saya juga. Bahwa. Kita semua sayang sama konakan kita. Tapi Allah lebih sayang. Ya. Mimpi 2022 itu. Pencapaian dengan Bapak Anda sendiri. Apa sih? Apa sih? Pasti ada tangan sih. Bersukanya gitu. Gimana Bapak Anda? Kita mimpi Bapak Anda yang terwujud. 2022. 2023. Apa sih Pak? Sebenarnya kita udah gak ada planning ya. Aku planningnya adalah. Bagaimana aku itu bisa produktif kembali. Di apapun sektornya ya. Sektor entertainment. Kemudian ada tawaran tiba-tiba di parpol. Dia gak mau di alergi politik. Aku kasih sosialisasi Bawa. Ya ini waktunya Ferry Irawan untuk bisa menjawab tantangan di bidang yang baru. Akhirnya dia mau. Dan aku tau dia tuh orangnya sebenar pinter. Cuma gak pernah berani aja. Ke jalur politik. Aslinya sih kalo public speaking oke. Kan aku yang paling tau nih sekarang kelebihan dan kekembangan. Akhirnya aku bilang sama Abi. Sayang kalo kesempatan dalam kedua kali. Dan gak mungkin berharap dari entertainment. Jadi kalo ada kesempatan di partai politik. Dia kan juga dulu orang organisasi ya. Kenapa enggak mengembangkan diri. Ya aku support dia lah. Gak sih pandangan yang berbeda mengenai politik. Karena kan dulu saya sedikit idealis gitu kan. Gitu. Jadi sekarang dia sudah mencoba sesuatu yang baru. Tapi dengan ilmu yang sudah saya pelajar. Kok gak adalah mimpi yang dikejar di tahun 24 tahun? Insya Allah. Jadi pokoknya kita sekarang apapun. Kita selalu dalam langkah. Dalam bekerja. Selalu izin dulu. Sholat isi karun dulu. Kita petunjuk. Ya terkait dari Allah. Mbak Fena target mungkin 22 yang belum tercapai di 22 atau 23 sendiri. Seperti apa? Ya sebenernya. Di usia aku yang 50 tahun ya. Alhamdulillah tuh semuanya. Semuanya tuh sudah dikasih sama aku. Udah kini anak perempuan. Akhirnya aku bersuami lagi. Yang dulunya jomblo. Terus kemudian tiba-tiba ada satu parpol yang membuat aku semangat lagi untuk menjadi politisien gitu. Jadi itulah berkah gitu ya. Saat aku udah ngerasa mau di tayap gitu ya. Udah lah jadi istri aja gitu. Eh tiba-tiba tawaran dari mana-mana dateng. Jadi aku meyakini kalau kita yang baik meningkat. Bukan karena melihat dia siapa. Ya Allah memberikan bonus banyak pekerjaan. Kemudian kesempatan yang gak pernah kita pikirin ya. Berdua bisa nyalek lagi gitu. Dan Abi dapet. Menurut aku sih dapilnya oke ya. Karena itu kan your child food di situ kan. Tempat dari masa kecil sampe umur remaja sampe bagi masa itu memang. Gak hidrat. Insya Allah dapil lah. Iya. Jadi memang besarnya di daerah Pancoran. Insya Allah saya kembali lagi ke daerah sini. Dan sering kan Abi ke pasar nih sama aku. Kita gak nyangka ke pasar sangkain mau ini ya. Sosialisasi. Eh gak kalinya. Kita dapet tawaran dan itu gak pilnya Ami. Jadi sekarang di pasar udah kayak Ami ya. Udah kayak. Jumpa fans ya. Jumpa fans. Jadi kalau ke pasar itu gini? Tukang tahu, tukang tempe. Ya artinya aku sama Abi hidup dengan sederhana. Ternyata yang alokasi itu di atas ekspetasi gitu ya. Tidak ada. Tidak ada. Target ngomongan udah. Masih ada apa udah? Iya berjalan aja. Berjalan aja. Tahun depan 51 lho. Iya kan. Ada 4 tahun. Mbak Bena katanya mau honeymoon lagi. Iya. Honeymoon. Honeymoon. Ya. Ya karanya honeymoon. Iya kan. Lepasoknya honeymoon. Sekarang sih lebih ke keluarga lah. Jadi liburan bersama keluarga. Karena tidurnya masih bertiga ya. Iya. Jadi mau kembali kembali. Bentar ya. Sekalian umroh. Iya. Insya Allah. Berarti doa di umroh untuk dapat ngomongan ya? Insya Allah. Tetap sih. Tapi sedikasih. Jadi kita semuanya sekarang Insya Allah ya. Bilahi ta'ala aja. Apa yang dikasih Allah kita yakin itu yang terbaik begitu. Ini pengen banget atau juga sedikasih. Oh enggak. Jadi kita udah enggak. Maksudnya gini. Ya sudah kalau memang rezeki ya kita aminkan. Kalau memang enggak juga kan udah ada tiga kan udah. Ya udah kita jalani yang penting sekarang. Bagaimana kita bisa tetap happy dalam hal ibadah nomor satu. Jadi kita enggak lagi yang. Oh kita hidup sehidup semua. Enggak. Sehidup sesuatu. Enggak. Tapi enggak mau sampai balik tabung mungkin. Oh ya enggak. Ini mau kedapil lagi malah. Jadi angkapnya sekarang kedapil ada yang nyetiri. Kalau dulu kan kedapil sendiri. Sekarang enggak ada yang nemenin. Karena kita komitmennya. Aku nemenin abis sosialisasi. Begitu pun sebaliknya. Jadi enggak sendiri-sendirinya. Insya Allah. Tapi enggak lebih sibuk ga sih? Malingat ases-ases Feral yang semakin matap. Iya. Aku udah mulai mengindahkan sesuatu enggak sih? Si. Kalau aku selalu doa. Pokoknya Feral di Allah nih. Dalam doa aku. Dapet sebentar lagi lah. Insya Allah. Dapet jodoh yang soleha. Yang cantik lahir batinnya. Yang baik. Yang bisa menegakkan warga. Yang bener-bener. Jadi salah satu pintu surganya Feral juga. Sebagai suami ya. Aku doain. Sebentar lagi berarti? Ya kan doa aku. Insya Allah doain itu berapa. Insya Allah. Ya bener-bener. Feral kan adalah anak yang mandiri dan punya keras juga gitu ya. Ketika banyaknya terhadap Feral. Seperti itu. Dia juga bilang. Bahwa anak bujang banyak dong. Sebagai ibu. Agak merasa tertakitin ya sih. Dengan anak yang dilakukan seperti itu. Terus juga banyak agak fetus yang tiba-tiba menyakuri rumahnya. Kalau orang-orang yang tidak dikenal. Sebagai ibu itu. Seperti itu. Masih ada yang kuat untuk Feral itu seperti apa? Ya kalau Feral Alhamdulillahnya sekarang sudah 25 tahun. Sudah matang. Karena kan dia. Lumayan ya. Aku yang berapa tahun kerja kayak gitu. Jadi dia mandiri banget. Dan aku yakin gitu ya. Gosip-gosip atau apapun itu. Itu adalah hal yang sangat wajar. Karena jangan kan Feral. Aku nih. Udah pernah merasakan profesi. Jadi politisi. Jadi artis juga. Pada saat memang. Kita. Ada weakness. Itu bisa jadi sesuatu yang besar. Karena itu dari situ. Tapi sekali lagi. Ya harus sabar. Jadi kalau ada gosip. Ada apa. Kalau dia mental yang gak kuat. Ya dia malah tidak produktif. Dia akan menjadi orang yang kayak luser gitu ya. Nah. Maksudnya Feral tuh ujiwa. Kocoknya tinggi ya. Di saat dia banyak. Di underestimate. Di privatisasi lah. Image-nya dan lain sebagainya. Dia. Cuma ngomong paling. Ma aku masa gini-giniin. Tapi dia gak yang. Gimana. Tapi aku udah ngerti. Makanya. Sebagai ibu. Aku selalu ujiah. Kak. Apalagi nanti lebih kualiti sih. Nyalek. Ini sama nih ibu. Sama anak. Dua-duanya turun. Bidadafil. Jadi. Bidadafil. Bidadafil. Jadi itu yang aku bilang. Ini akan. Ombaknya akan beresal. Karena dia bukan hanya entertainer. Akan menjadi politis. Siap gak. Pertama meninggalkan kakibu dia. Style-nya dia. Karena jadi. Wakil rakyat kan gak harus beda nih. Kalau mungkin. Kayak sekarang. Itu lebih penting. Karena kalau yang udah lalu-lalu. Gosip dia. I.U.E.O. Bagi aku. Akhirnya kan lewat ini. Makanya harus berkarya terus. Pak. Pak. Untuk pilihan Feral. Terjun ke dunia politik. Dorongan. Dari mamanya. Atau memang ingin Feral. Sebenarnya. Yang pasti dia memang. Sudah punya. Apa ya. Image ya. Bahwa. Waktu itu kan. Saya ingat 10 tahun yang lalu. Pertama kali aku nyalek. Itu aku bawa Feral. Akala. Itu masih kecil. Ya. Malah nanya. Aku sekolah jelek ya. Kalau dia salah. Jadi udah ada ketetakannya. Cuma. Tahun 2024 dia nyalek. Dia gak pake ngomong. Tapi aku melihatnya. Dia emang mungkin. Merasa cutik kali ya. Di dunia entertainment. Dia punya ideanisme. Yang ingin dia salurkan. Melalui politik. Menjadi politisi praktis. Jadi buat aku. Ya why not. Yang penting. Cara kuat mental. Karena nanti ombaknya akan tinggi. Bikin lama. Ujatan. Ya. Itu harus kuat banget. Mungkin 3 kali lipat. Lu buka. Dari pada siapa sekarang. Gimana mungkin. Waktu itu ceritanya. Waktu bilang. Yang bilang. Malah asistennya ya. Jadi. Dia belum sempat ngopo. Abi yang ngomong. Oh Abi ya. Karena dia cerita. Gimana ceritanya. Waktu itu dia bilang. Ya. Aku kayaknya. Maju nih. Di 2014. Dia udah prepare. Gimana kak. Dari. Lampung. Oh. Pindah partai. 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 Mak. Sempet tanya kok. Kenapa pengen aku gimana. Ya mungkin tadi yang dibilangkan. Mbak Ken aja. Punya satu passion. Dan mungkin punya ketertarikan. Terhadap masyarakat luas. Terutama yang. Mungkin di dosok-dosok. Yang ingin dia. Bantu. Dengan cara. Seperti ini. Aku belum ada diskusi. Tapi aku tau. Memang dari dulu. Saya pengen jadi diplomat. Itu iya. Karena dia kan memang. Orangnya pinter ya. Dari dulu. Jadi memang pengen jadi diplomat. Pengen jadi buktah besar. Nah sekarang. Kalau jadi DPR. Aku rasa sih wajar. Cuma aku bilang. Coba tolong ke Sati. Selesaikan dulu. Dan dia akhirnya. Katanya mau ngerasain. Baga sayang. Padahal punya anak. Yang terkenal. Terkenal. Terjun ke dulu. Toliti. Tidak disayang. Jadi dengan. Karirnya masih bagus. Tidak disini. Tidak disini. Memang Mbak Renata. Memperbolehkan. Atau. Ya sudah. Ada larangan dulu. Kalau anak umur segitu. Mana bisa dilarang. Tiba-tiba dia punya. Keputusan itu. Aku. Pasti harus support. Pasti harus doain. Karena buat aku. Tapi bagus juga. Dulu aku juga begitu. Masih. Kepakai. Tapi aku langsung. Ganti profesi. Langsung aku tinggalin. Langsung masuk polimus. Usia aku 37 tahun. Masih itu. Gitu. Jadi. Buat aku gak apa-apa sih. Yang paling penting mental. Dan kalau knowledge. Jadi ya. Kualitas itu kan bisa dipelajari. Yang paling penting ya. Bisa public speaking. Orang yang idealis. Menjujur. Ya. Feral punya itu semua lah. Dan aku yakin. Kalau dia nanti. Menyelesaikan S1. Itu lebih sempurna lagi. Karena dia aslinya pinter. Sayang kalau anaknya gak dipakai. Mbak gak melihat. Terlalu muda. Siap Feral untuk tujuan di DPR. Sekarang di DPR. Banyak banget. Banyak banget. Kemarin malah. Feral aku tuh. Ada yang umurnya. Gak sampai 25 tahun. Aku lupa ya. Siapa namanya. Jadi buat aku. Keren sih. Jadi. Justru Feral itu. Sekarang di DPR. Dia memberikan. Satu. Bahwa. Menjadi politisi tuh. Keren. Ya tinggal tergantung. Visinya. Dan ideologinya. Aku mau bilang. Ideologinya gak boleh memperkaya diri sendiri ya. Ideologinya. Kalau kamu ngerasa. Udah. Istilahnya. Finansialnya. Udah oke. Di dunia. Keartisan. Ya udah. Ngapi aja. Itu aku selalu bilang. Melihat secara mental lu siap? Dia orangnya memang idealis. Udah mudah. Ya. Tapi ada kekhawatiran gak? Mau aja. Perjari. Politik. Lu mulanya dulu. Boleh. Sebentar Kak. Gua mulanya sekali. Oh ya. Mbak Men. Ini kan perihal kemarin. Tempat. Ada kabar. Mas Farel. Perihal kemarin itu. Ada perempuan yang masuk ke rumah. Itu tanggapan. Sebagai orang tua. Awatir gak sesungguhnya apa. Itu lah ya. Rumahnya kan ditawas ya. Jadi memang. Sepuliti. Di daerah. Rumahnya itu. Mungkin yang harus di. Di. Di rumah lagi. Karena kan. Rumahnya itu. Rumah. Untuk dipakai syuting juga kan. Jadi gak mungkin digembokin juga kan. Jadi. Siapapun bisa masuk. Tapi alhamdulillah kan. Ada CCTV. Itu satu. Kedua. Staffnya dia banyak. Ya. Paling penting. Farel udah. Power. Mungkin adanya orang. Slanger masuk. Jangan. Sampai kamarnya dia. Terbuka juga. Karena. Tadi pagi. Tadi pagi. Saya baru ke rumahnya. Bukarl juga. Ngaturin baju. Pakir hari ini. Udah beda. Kalau dulu kan. Pintu semua kan. Terbuka. Kalau sekarang udah dibuci. Udah. Tadi. Memang mungkin. Itu salah satu. Yang. Sekarang ada. Ada perbedaan ini ya. Dari terbuka. Tadi. 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 Eno. Mungkin. Mereka. 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 Pasti. Memang lebih. Tadi. Yang. Punya. waiting. Seti. Terimanya. Mereka. Dari. rumah sendiri dan persidukannya sejidipun jadi kalo aku kangen banget dan aku yang memberikan nasekat terhadap satu topik, aku harus dateng ya nunggu dulu, kayak kita gak khusus untuk nasehannya, nanti pas ada waktu-waktu luang, itu dia ngomong sendiri nah tapi yang paling, momentum yang paling bagus itu liburan, makanya tuh diayahkan banget, kenapa kita jadi beda jalur jadi musika karena di liburan itu, aku ngerasa yang banget bisa ngobrol sama Vero tuh yang lama kalo dia cekkan tadi dia tuh, waduh sibuknya gak putus-putus ya, jadi kita mau ngomong sama dia aja, ini syuting ini, sebenernya kita kalo udah malam udah ngantuk jadi, malu masih muda jadi, hanya liburan lah ya, mudah-mudahan nanti ada waktu deh, bisa langsung cepet menerima nih, bahkan ketika Vero atau tali nasehati mungkin sosok-sosok itu yang keras, atau cara masuknya itu seperti apa dan harus itu dekat anak-anak yang udah dewasa ya sekarang caranya harus dikatakan ya kayak api gini lah ketanya DCS karena kan, treatmentnya beda kan karena kan kalo misalnya karena kan belum ngerti bagaimana men-treat anak-anak seumur itu terus aku bilang, kalo begini loh, karena tadi anak laki tapi tau, how to handle anak laki itu tau banget karena semakin kira misalnya gak bisa, karena macam itu bukan anak silam misalnya mereka sudah usia matang juga dalam pengkaminan karya kedua mereka sudah boleh dibilang sukses dalam karirnya jadi memang gak bisa ya kita maksudnya mereka seperti anak remaja atau anak yang suju jadi anak pengkaminan karya kedua salah satunya mungkin kemarin Vero dianggain mulut bilang stop untuk boxing akhirnya tulang bagunya bernyesen itu juga salah satu yang akhirnya mungkin tapi dia waktu pertandingan itu sebenernya dia eye to eye yang biasanya gak pernah eye to eye dia sebenernya minta pertolongan dia udah kesakitan sebenernya di ronde ketiga dan aku sudah terlihat eh ditanya ke apa lah itu MC-nya sih tapi ya gimana telah lanjut kita telah, udah langsung kena lah padahal sebenernya di ronde ketiga Vero tuh udah cukup banyak jack yang masuk kalo ditambahin lagi pasti ya sampai itu ya itu lah itu harus murut terima kasih terima kasih tolong dulu dong